Halo mas bro, bub bro, apa kabar? Selamat datang di channel Mordokrus Ada SSD baru lagi nih, dari Clef Kali ini adalah Ceras C720N2 SSD NVMe Desain sih biasa, nggak ada cooler tambahan juga Cuma apa yang menarik menurut kami adalah kehadiran Python Yang cukup dikenal sebagai pengontrol SSD dengan kinerja superior Hadir dalam bentuk faktor M2 ukuran 2280 dan interface NVMe PCIe Gen 3x4 Clef Ceras C720 kita rasa udah cukup istimewa dengan potensi kinerja powerful Producent sendiri ngasih 4 varian kapasitas Mulai dari 256GB, 512GB, 1TB, dan 2TB Banyaknya varian yang hadir tentu bisa ngasih banyak opsi bagi konsumen Sesuai kebutuhan maupun budget yang dimiliki Cuma harga kita sendiri belum tau pasti Itu karena SSD ini belum tersedia di pasaran Tapi biasanya, Clef suka ngasih nilai yang cukup menggoda Di sisi lain, kualitas yang dibawa produsen asal Hong Kong ini juga nggak sembarangan By the way, distributor resmi Clef di Indonesia itu sendiri Ada di tangan PT Cahaya Distribusi Nusantara Paket yang datang pada Clef C720 ini mungkin simple Nggak ada bonus yang hadir Kecuali software tambahan akronis true image Yang bisa kalian redeem di situs resmi Clef Cuma kalau finishing, rapi banget Dan wibawanya kerasa Simple tapi menawan Termasuk bagian PCB yang hadir Kita sendiri dapet sampel kapasitas 1TB Nilai TB return yang hadir bisa nyampe 565TBW Waktu yang cukup panjang buat pemakaian intensif Sedangkan garansi nyampe 5 tahun By the way, pengontrol SSD Python biasanya cukup dikenal dalam hal performa tinggi Meskipun bukan yang terbaik Cuma kehadiran Python bisa jadi magnet Buat narik banyak user yang pengen SSD dengan performa superior Apalagi jika harga lebih masuk akal Bentuk faktor M2 di sisi lain tentu bakal ngasih kemudahan nambung storage Nggak perlu tempat besar Yang kalian butuhin cuma slot M2 di mobile Jenis flash 9 SSD ini pakai triple level cell Dengan chipset datang dari Micron Tingkat ketahanan TLC mungkin bukan yang terbaik dibanding SLC Cuma nilai harga yang ditawarin bisa lebih terjangkau Nah, agar performa makin stabil SSD ini udah punya DRAM kece bawaan Dengan kapasitas 512 MB Hadirnya kece bawaan tentu bakal ngeproses data lebih cepet Dibanding SSD tanpa DRAM SSD ini juga udah pakai teknologi 3D 6 terkini Seperti dukungan smart Gimana dengan performa? Suka atau enggak? Kita rasa craft ceras C720 itu punya performa yang nyenengin banget Read speed up to 3,4 Gbps itu nyata Dan suhu juga adem banget Contoh Pada Crystal Disk Mark 8 SSD ini ngasih sequential read speed up to 3,4 Gbps Dan write speed up to 2,8 Gbps Jarang SSD punya kinerja write maupun read yang sama-sama kenceng Dan C720 ini bisa jadi andalan baru Buat storage masa depan S-SSD benchmark juga bisa jadi patokan Tentang potensi kinerja SSD ini Sequential read maupun write mungkin bukan yang terbaik Cuma nilainya masih cukup menggiurkan Dengan read up to 2,9 Gbps Di bawah 1 detik cuy Sedikit di bawah kardia tough gaming dan jauh lebih superior Dibanding kardia zero maupun v-gen yang kami miliki Gimana dengan suhu SSD ini beneran gak bakal ngasih heat besar Pakai cooling bawaan MOBO juga udah mencukupi Suhu rata-rata cuma nyampe 51 derajat celsius saat bekerja penuh Jadi gak usah beli cooling tambahan deh Kayaknya kualitas PCB yang hadir bener-bener the best lah So that's it worth it Kenceng Gak ribet Stabil Dan suhu Adem Setidaknya poin penting ini bisa kalian dapetin Saat punya clef Ceras C720 SSD ini Garansi juga cukup panjang Nyampe 5 tahun Jadi SSD ini tentu bisa banget buat direkomendasiin Apalagi kalau harga jauh lebih masuk akal Cuma sayangnya Harga masih misteri Jadi kita perlu nunggu Ketersediaan resminya di Indonesia Di saran kami Paket 1 terabyte bisa datang pada harga 2 jutaan Kalau lihat harga SSD hari ini Tapi bisa salah juga sih Gak banyak bonus yang hadir Cuma kalian bisa manfaatin akronis true image secara gratis Yang bisa kalian redeem di situs Ceras Tentu bakal ngasih benefit ekstra juga Buat backup atau recovery data Jadi itu dia ulasan singkat tentang clef Ceras C720 SSD Gak semua sih kita ungkap Cuma yang pasti Semoga bermanfaat Jangan lupa like subscribe jika kalian suka Jangan lupa like, share dan subscribe jika kalian Jangan lupa like, share dan subscribe jika kalian